selamat pagi bapak ibu sekalian selamat datang kembali di filipo webinar untuk hari ini hari rabu tanggal 19 desember 2018 dan seperti biasa sebelum memulai webinar kita ingin konfirmasi dulu apakah suara dan layar sudah terdengar dan terlihat dengan jelas sudah jelas terima kasih Pak Afif dan Pak Fiong Pak Erwan juga mari kita mulai pertama akan dibawakan oleh Pak Jasa ya baik selamat pagi untuk hari ini ISG KB prediksikan akan berpotensi untuk bergerak menguat terbatas atau bullish moderate dengan support level di 5992 sementara resistor levelnya berada di 6127 meskipun indeks HAM regional pagi ini dibuka melemah ya mengikuti pergerakan indeks HAM di Wall Street market driversnya untuk hari ini adalah penurunan harga minyak pentah dunia dimana semalam minyak pentah dengan jenis WTI atau WTI berada di 46,24 dolar per barel atau minus 7,3 persen ini adalah level terendah sejak Agustus 2017 setelah year to date WTI sudah turun lebih dari 23 persen sementara untuk minyak mentah jenis brand turun menjadi 56,26 dolar per barel dan sudah turun 35 persen sejak puncaknya di bulan Oktober yang lalu dan 16 persen di tahun 2018 ini penurunan yang spektakuler pada harga minyak ini tentunya memberikan tekanan tambahan bagi The Fed untuk meninggalkan komitmennya menaikkan suku bunga di tahun-tahun yang akan datang penurunan harga minyak dunia ini juga menurunkan ekspektasi inflasi ya investor berbondong-bondong memburu obligasi sementara memangkas eksposur mereka atas saham imbal hasil surat utang pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury yang bertenur 10 tahun mencapai titik terendahnya sejak Agustus yaitu pada tingkat 2,819 persen semakin menjauhi level 3 persen sementara imbal hasil untuk US Treasury yang bertenur 2 tahun turun 4 basis point menjadi 2,656 persen ini adalah titik terendah dalam 3 bulan terakhir dan bandingkan dengan puncaknya yang di bulan November lalu yang sempat menyentuh 2,977 persen sementara itu rendahnya ekspektasi inflasi dan juga perlambatan kenaikan suku bunga oleh The Fed membuat nilai tukar US Dollar melemahkan terhadap sejumlah mata uang dunia seperti yen dan euro sehingga kami melihat rupiah hari ini berpotensi juga untuk kembali menguat atau paling tidak stabil terhadap US Dollar kita ke market news yang pertama adalah PT Tawar Bersama Infrastructure atau Tebik Tebik secara resmi mengakuisisi 50 persen kepemilikan pada PT Visi Telekomunikasi Infrastructure atau Gold dengan nilai 35,46 miliar rupiah tujuan dari aku sisi ini adalah untuk mengembangan usaha dan juga positioning pada usaha infrastruktur dan juga jasa telekomunikasi terus ada PT Bank Danamon atau BDMN menjelang libur akhir tahun BDMN menyiapkan 2 triliun rupiah untuk mengantisipasi kebutuhan transaksi nasabah dana ini akan disiapkan melalui jaringan ATM Danamon di seluruh Indonesia kemudian ada PT Sejahtera Anugerah Jaya atau SRAJ SRAJ telah membeli 3 bidang tanah di Baranang Siang, Bogor senilai 37,5 miliar rupiah pembelian ini untuk pengembangan rumah sakit di Bogor dan juga dananya datang dari dana operasional perusahaan yang terakhir adalah PT Bumi Resources atau Bumi Bumi melalui 2 anak usahanya PT Kalting Primakol atau KPC dan juga PT Arutmin Indonesia adalah diantara kontribusi terbesar untuk pendapatan non pajak atau PNPB Bumi mengkontribusikan hingga 9,1 triliun rupiah sepanjang tahun 2017 yang lalu untuk foreign flow analisis kemarin ada netsel asing sebesar 947,46 miliar rupiah cukup besar sehingga total netsel asing secara year to date naik lagi menjadi 45,30 triliun rupiah dari yang sebelumnya di bawah 45 triliun rupiah untuk segmen berikutnya akan dibawakan oleh Zami untuk technical recommendation yang pertama ada Java ada peluang untuk trade buy 2110 kemudian 2190 TP1 nya 2260 TP kedua stop loss di 2000 rupiah kemudian tekim trade buy juga 10.975 kemudian TP1 11650 TP kedua 12175 stop loss dik menyentuh 10.375 kemudian jasa marga ada peluang untuk trade buy juga di MA20 harinya 4330 kemudian TP1 4480 TP kedua 4590 stop loss 4210 kemudian kemudian Telkom trade buy di 3740 kemudian TP1 3800 3880 TP keduanya stop lossnya di 3670 dan sebelum memasuki sesi tajob seperti biasa kita akan sedikit mereview technical recommendation yang kita berikan makan lalu masukkan tanggal 19 pekan lalu berarti tanggal 12 Desember ada pegas dudang garam ESA dan INDF untuk pegas terlebih dahulu buy on weakness 2020 kemudian 2100 TP1 nya untuk pegas tanggal 12 kemarin 2020 nampaknya terlalu rendah entry point kita 2020 terlalu rendah hanya sempat sentuh 2080 level terendahnya hari itu dan harga open nya juga ya di kemudian target price pertama 2140 langsung tersentuh hari itu juga 21 2 target price keduanya langsung tersentuh hari itu juga gudang garam buy on weakness 80.550 TP1 82 80.050 untuk tanggal 12 kemarin 80.550 terlalu rendah juga nampaknya terlalu weak dan hanya sempat sentuh 80.800 lowest point nya kemudian TP1 82.000 keesokan harinya tersentuh ya 82.050 83 550 TP2 langsung setuh lusanya juga dan ESA 272 trade by TP1 280 TP2 290 ESA 2 272 terlalu weak juga kurang lebih tapi tipis-tipis saja ya open 274 highest nya langsung sempat sentuh 320 hari itu juga dan sudah terlampaui TP2 kita 290 sekarang kemarin ditutup 354 di ESA nya yang masih ya masih ada barang dijual boleh juga 360 bisa-bisa ditunggu sebetulnya kalau mau jual untuk realisasikan profit boleh juga dan yang terakhir INDF 6500 entry point 6675 TP1 nya 6500 kurang lebih harga open nya dan 6675 TP1 langsung tersentuh hari itu TP2 nya keesokan harinya tersentuh dan sudah kemana-mana sekarang kemarin sentuh ditutup 7075 kurang lebih demikian technical recommendation review yang daripada technical recommendation yang kita berikan pekan lalu kita akan memasuki sesi tanya-jawab jadi bapak ibu yang punya pertanyaan silahkan dapat mengisinya di question box yang tersedia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke terima kasih Zami sekarang kita mulai untuk sesi tanya-jawabnya silahkan buat bapak ibu untuk memasukkan pertanyaannya di kolom Q&A yang sudah disediakan oke kita bahas pertanyaan pertama dari ibu Vivi FND pagi ibu Vivi USBP main dan keras oh iya saya pengen bahas IHSG dulu ya kalau kemarin kita lihat memang sempat dalam terkoreksi pada pagi hari 6.014 tapi akhir hari bisa mampu bangkit bahkan hijau artian postingnya dari harga opening makanya kami cukup optimis adanya technical rebound hari ini tapi ini masih dalam jika pendek dan cenderung akan volatile hingga akhir tahun mengingat pekan kerja full adalah pekan ini terakhir minggu depan sudah mulai banyak libur natal dan minggu depannya lagi sudah memasuki libur tahun baru jadi ya akan sepi marketnya jadi akan cukup volatile manfaatkan kenaikan itu buat jualan jadi kalau ada koreksi kayak tajam kemarin itu bisa belanja nah kalau naik dipakai buat jualan dulu saja ini kita lihat kemarin memberi kerasinya positif untuk adanya kali rebound hari ini mungkin sampai level 61 ya 61 mungkin bisa ya untuk hari ini bahkan untuk optimis ya mungkin 6140 kalau sana oke kita kembali ke Bivy ada WSBP main dan keras WSBP juga masih uptrend tapi kita lihat juga uptrend sudah mulai agak mentok ibu jadi kalau hari ini ada kenaikan lagi dapat dipakai buat jualan dulu saja sama WSBP nya mungkin tidak sampai puncak 370 ya sampai kira-kira 365 saya rasa sudah cukup optimal buat jualan teknik profit dulu main main oke hari ini ada peluang untuk lanjut lagi naik mungkin menguji resisten di kisaran 1350 rupiah jadi kalau sampai sana boleh kalau mau trade sell dulu bisa mainnya keras krakatau still ternyata kemarin di bulan November ada uptrend nya keras ini masih minor tapi dari kekuatan kenaikan juga sudah mulai melemah kita lihat MACD Instagram sudah mulai minus MACD lain juga sudah mulai deskros di atas jadi ini adalah time to sell kalau sampai 4-10 lepas dulu saja saham krakatau still oke selanjutnya kita ke Pak Agung Adrianto tren tebla tram dan hoki tebla tebla trendnya untuk minor trend masih uptrend kita lihat pakai MACD masih bisa MACD lainnya menunjukkan kekuatan kenaikan yang paling tampak kekuatan dari garis moving average 9 hari dan juga moving average 20 hari yang warna biru dan merah ini kalau kemarin 20 hari masih di atas warna biru kalau kemarin sudah crossing jadi yang 9 hari sudah crossing ke atas yang 20 hari selama warna biru ini masih di atas ini masih cukup kuat uptrendnya jadi buat yang ada barang masih boleh disimpan ini ada peluang untuk uptrend lebih lanjut sampai ke bapak resistennya kita bisa pakai Fibonacci retracement kita pakai puncak sebelumnya di sini dan bottomnya di kisaran 750 ya oke next asisten di level 925 kalau itu break menuju ke level 980 rupiah untuk konsisten di saham tebal tram tram masih cenderung down trend sibuk untuk saham tram jadi kalau sudah jualan kemarin pas lagi naik jangan beli dulu mungkin tunggu lagi kalau beli pas di band bawah aja hockey hockey juga masih downtrend pak agung jadi tet ini ada peluang dia untuk nguji support di level 77 yang mana adalah MA20 nya jadi kalau jebol MA20 arahnya menuju ke band bawah lagi pak agung jadi kalau saya lihat trendnya masih trend downtrend pak hendri kunewan bksl desvi derajat tunggal bksl juga sudah mulai dipuncak silahkan jualan dulu saja bksl nya terus untuk desvi desvi juga sudah mulai dipuncak kemana ada kenaikan sampai 108 109 ya bahkan kalau ada tarik lagi sampai 108 107 lepas dulu saham desvi nya ini juga volume gak banyak mungkin sebabnya buat trading saja tidak untuk di hold di saham ini gajah tunggal gajah tunggal masih sideways cuman kalau lihat dari sudah 3 hari bertutut di bawah MA20 kalau masih lanjut terus bisa jadi trend nya jadi beres di saham tinggal jadi kalau mau trading jangka pendek saja kalau kenaikan sebagainya dijual dulu saja Pak Petrus Abah masih lanjut uptrend atau pulang pulang koreksi Abah kalau ada naik ini sebaiknya di buat jualan saja kita lihat Abah kalau naik gak lama ini juga saham sangat sangat volatile jadi sebaiknya dijual dulu saja kalau dinaik sampai kisaran di 113 115 hingga kalau sampai 120 tambah sebaiknya dijual saja saham Abah Bu Astrid AMRT dan Amapi AMRT Sumbel Alpharia ini Alphamart ada peluang tanah ribon tapi sebaiknya buat jualan saja karena kalau kita lihat juga trend sudah mulai downtrend ada panturan mungkin sampai level 850 jadi kalau 850 sebaiknya dijual dulu saja di saham ini Mappi nya Mappi cukup menarik ini kalau ada mulai ada hijau candlestick nya mungkin kalau dia break 800 rupiah boleh ikut Mappi mungkin bisa menuju ke band atas lagi jadi ini sudah siap siap boleh diperhatikan kalau boleh ikutan kita lihat juga MACD histogram sudah melemah kekutan penurunannya jadi tidak lama lagi kemungkinan akan ada pemberian arah jadi rebound juga pendek Pak Aryansyah Java access button Java juga masih sideways kemarin kemarin sempat jebel MA20 tapi kuat lagi kita hari ini ini masih tengah jalan kalau misalnya agak kuat tarikannya di atas 2150 boleh ikut dengan resistan di level 2250 rupiah aces acesnya juga ada peluang technical rebound kita lihat tapi mungkin masih tunggu 12 hari ini kalau dia breakout 1500 baru boleh ikut tapi dari MA20 19 cross cross saya masih cenderung wait nc untuk saham ini kita lihat 2 harian apakah dia memang mau naik lagi atau break kebawah kalau tebus kebawah pakai band bawah untuk masuk beton jaya manunggal masih bearish ini masih wait nc dulu pak rinsyah untuk saham beton cenderung untuk bearish meskipun slotnya tidak terlalu dalam derajat kepentingannya pak piong merk INKP ADRO wah merk besok 2000 berapa jadi dividennya ya ekspektasi pasca X harganya akan turun sebesar dividennya jadi itu saja saham merk jadi harganya sangat volatile jadi agak susah juga baik radical karena didorok oleh sentiment dividen jadi kalau misalnya bapak mau tunggu dividen silahkan beli sampai simpan sampai X dijual kalau misalnya enggak mau dividen pas kum di jual INKP cukup menarik tadi tekim masuk perkelan kita ini saudari INKP masih cenderung sideways kalau dia breakout 1200 170 ini puncaknya di 12200 deh kalau dia break itu maka ada peluang untuk menuju ke 13.000 100 juga terbuka tunggu break dulu untuk lebih amannya adro adro nya masih wait and see kita lihat ini arahnya kemana membukanya ini masih merapat ya belum ada action dulu ibu vufasen merk INKP ADRO eh sorry DOIT WIKA WSBP DOIT sama kayak ADRO kita masih wait and see terus atau betubara akan kemana arahnya kalau kemarin turun juga jadi agak agak pesimis dengan betubara tapi kita lihat saja 2 harian ini apakah ada balik arah naik lagi kalau makin turun jangan masuk dulu WIKA kemarin open di bawah mampu bangkit WIKA tapi lihat juga dari trend kenaikan sudah mulai melemah jadi kalau mau jualan silahkan sell on strength di saham ini WSBP sama WSBP juga masih uptrend tapi lihat dari trend sudah mulai agak melemah jadi sell on strength kalau sampai atas lagi 370 sebaiknya dijual dulu saja kalau mau main cepat masih bisa nanti kalau udah korang sampai MA 9 lagi boleh tampung lagi di saham WSBP Pak Usin Duck dan Digi Duck kemarin juga ada tarikan ya hari ini kalau masih naik mungkin boleh pakai buat jualan dulu saja Pak ilas volume juga enggak banyak jadi buat training saja saham Duck ini Digi juga baru IPO kalau saham baru IPO saya belum bisa terlalu bahas sunah mentalnya karena memang belum apa ya biasanya persamaan baru ya kalau baru IPO ini jadi kita harus tunggu setahun 2 tahun baru bisa kelihatan performer secara realnya Pak Arief Nurfrianto Pakuon Aces Telkom Aces sudah kita bahas Pakuonnya Pakuonnya juga sudah mulai agak terbatas boleh jualan dulu sell on strength kalau sampai 620 630 jual dulu saja Pakuonnya Telkom Telkom cukup menarik ada potensi untuk terlihat hari ini kita lihat kemarin ini pasti open juga mulai 3750 masing utama 3800 rupiah ada peluang besar untuk menuju ke sana Pak Buya SMBR Nusa dan Java SMBR juga belum ada action Pak tapi dari EMA sedelannya jelek juga ada potensi dia malah turun kebawah jadi perhatikan lagi-lagi kalau harganya drop di bawah 1800 itu sebetulnya jual dulu saja kemarin sempat drop 1700 tapi tarik lagi tapi jangan tergoda ini bisa jadi hanya sementara saja dan trendnya akan kebawah untuk saham SMBR jadi kalau mau celing silahkan tapi cepat tidak untuk di hold di saham SMBR Nusa ini buat trading saja Pak tidak untuk di hold ini seperti ini bentuknya dan cenderungnya akan turun terus jadi kalau masih ada barang kalau mau di kato silahkan nanti kalau bisa mulai gerak lagi baru beli lagi tapi kalau sekarang ini bisa jadi akan turun terus perlahan-lahan capa capa sudah open naik peluang menuju ke level 2250 cukup terbuka harganya jadi kalau yang kemarin sudah ada masuk boleh simpan dulu saja Pak Afif WSBP Elsa Ali WSBP sudah WSBP open get up kalau modulan 370 boleh di saham WSBP Elsa harga minyak yang terus turun jadi tidak terlalu bagus untuk saham minyak tapi ini Elsa masih uptrend kita manfaatkan selama dia masih cukup uptrend silahkan disimpan di saham ini kita lihat juga MACD histogram nya masih stabil tidak dalam trend melemah MACD line juga masih kuat jadi kalau saya lihat sebalik hal aja ini masih cukup kuat untuk uptrend kapan dia balik arah kita berkaca pada kasus uptrend sebelumnya di bulan Juli hingga sampai Agustus selamat ketika ketika itu MACD histogram stabil dan mulai turun di tanggal 8 Agustus ini adalah sinyal awal sinyal kedua kalau sudah dead cross begini MACD lainnya itu adalah sinyal jual harus dijual jadi sinyal awal kita bisa bahas dari MACD histogram kalau sudah mulai menurun itu boleh jualan dulu kalau sekarang ini masih cukup stabil silahkan di hold dulu saja jantusan Elsa Aali sama ini Aali meskipun harga CP aja gak mendukung tapi saharnya naik terus lihat dari MACD lain juga masih kuat MACD juga masih kuat meskipun sudah mulai ada penurunan tapi masih ada peluang sampai ke level 12 200 tampaknya Pak Hans Anthony Medco Adro BRI Adro sudah kita bahas Medco nya ya ada tapi hanya sesaat sebaliknya dipakai buat jualan saja kalau sampai 700 mungkin lepas dulu saham Medco nya Adro pasca open kita lihat Adro ada next sedikit tapi masih WNC itu saham Adro sebaiknya BBRI oke BRI juga sebaiknya sell on strength kemarin juga kita lihat Samsung banking banyak dibuang oleh asing ya kalau jadi sebaiknya halnya naik asing juga masih jelas jualan berarti mereka memang dimark up buat buangan sebetulnya ikut saja Pak Benjamin Ikay Java NKP apakah NKP boleh masuk kita lihat tadi Java sudah kita bahas Ikay inti keramik masih belum ada gerakan signifikan Pak saham Ikay keramik juga tergantung properti propertinya masih lesu jadi keramiknya juga akan lesu secara industri lalu NKP kita lepas open di NKP menarik tadi resultnya 12.200 kalau dia jebol 12.200 boleh masuk tapi buat trading saja tidak untuk di hold lama-lama Pak Indra Hadi era waskita PT BWA era jaya juga dipakai buat trade sale kecuali kecuali kalau dia Brazil breakout 2400 artian dia bisa lanjut uptrend tapi kalau misalnya sampai 2325 dia lemas turun lagi bisa jadi akan cenderung terus terkoneksi tapi kalau dia malah ada tekanan beli cukup kuat dan breakout 2400 itu berarti memang solid tekanan belinya bisa lanjut uptrend nya WSKT sama WSKT nya kalau mau take covid dulu silahkan sama kayak era tadi kecuali kalau dia breakout level 1900 PTBA apakah WSKT juga kayak betul-bara lain ini buat spec buy boleh spec buy spekulatif jadi kalau bisa motorin cepat 4230 boleh masuk nanti resistan dia 44 bisa lepas ibu alice ada adur dan indi nah ini kalau betul-barat saya valosi sangat sahamnya tidak terlalu mengembirakan jadi sebaiknya hold dulu saja kalau memang secara technical saham-saham sudah mulai bisa masuk atau sudah membalik arah boleh averaging down jadi jangan averaging sekarang tunggu sampai harganya baik berbalik arah jadi uptrend lagi kita boleh tampung lagi nanti jadi kalau sekarang gak apa di hold dulu saja bu fufasin indf ecbp wow masih kuat uptrend ya mau disipin dulu silahkan untuk saham indf kalau masuk dimana pakai ma 7 hari buat masuk saham ini icbp wah sudah ceban saja juga masih cukup kuat uptrend ini cuman kalau masuk sudah agak berisiko mungkin tunggu swing ke 10 ribu di ma 9 hari buat masuk di saham ini ini benar-benar kuat kan jadi saham sekali dia break out dari sideways channelnya apalagi kalau makin lama sideways nya berarti dia makin kuat tarikannya langsung beli saja karena kenaikannya bisa cukup besar seperti kasus nya icbp kita lihat sudah sideways sejak tahun lalu bahkan nah ini sudah dari 2017 dia sideways sepanjang setahun penuh dia sideways baru kemarin dia break ke atas oke baik tampaknya sudah habis pertanyaannya kita cukupan webinar mudah-mudahan bermanfaat bagi yang sudah mulai libur selamat libur market akan sepi tanpa kalian bapak ibu salian jadi mungkin akan makin bergejolak oke terima kasih atas perhatian dan pertanyaannya mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang berkenan selamat pagi dan selamat mencuan selamat selamat Terima kasih.